Ya, hafalannya, hafalankuannya bagus, mulus. Akhil sudah berusaha maksimal untuk menyempurnakan terjemahan dari Surah Al-Balag ini. Peserta yang satu ini, Kimarin mendapatkan pin faiz yang kedua. Dan mendapatkan smartphone dan smartphone tersebut diberikan ke Lala yang harus pulang hari kemarin. Langsung saja yuk, kita sambut ini dia Akhil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhil. Akhil ini usia 11 tahun dari Bengkalis, hafalan 7 Juz Al-Quran. Akhil sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Untuk Akhil, apakah kamu sudah siap? Insya Allah, siap. Insya Allah, Akhil sudah siap. Silahkan Abi Amir Faisal Fahd. Akhil, fokus, semangat. Bacakan Surah Al-Balag. Lalu kamu terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kahil. Al-Fatihah. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dengan keadaan susah payah Apakah dia manusia itu Yang mengira Bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya Dia berkata Aku telah menghabiskan harta yang banyak Apakah ia mengira Bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya Bukankah kami telah menjadikan Untuknya sepasang mata Lidah dan sepasang bibir Maka Serta kami juga telah Menunjukkan kepadanya dua jalan Kebajikan dan kejahatan Maka tidakkah sebaiknya Dia menempuh jalan yang mendaki Atau sukar Taukah kamu Apakah jalan yang mendaki dan sukar itu Itulah upaya Melepaskan Perbudakan Atau memberi makan Pada hari terjadinya kelaparan Kepada anak-anak yatim Yang ada berhubungan kekerabatan Atau orang miskin yang sangat membutuhkan Kemudian mereka termasuk orang-orang yang beriman Dan Saling berpesan untuk bersabar Serta Saling berpesan Untuk berkasih sayang Mereka itulah golongan orang kanan Ada pun orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami Mereka lah golongan orang-orang yang kiri Mereka Hidup di dalam neraka Yang tertutup rapat Maha benar Allah Dengan segala firmannya Alhamdulillah Akhil Bengkalis Boleh tepuk tangan dan semangat Untuk Akhil Bengkalis Kenapa Akhil? Beberapa kali tersendat Tapi bagaimana dengan terjemahannya silahkan Abiyamir Ya hafalannya Hafalan Qur'annya bagus Mulus Akhil sudah berusaha maksimal Untuk menyempurnakan terjemahan Dari surah Al-Balad ini Nah seperti yang Abiyamir katakan bahwa memang Memang ada bahasa yang sulit untuk disamakan Dalam terjemahan Nah seperti tadi Akhil Menggunakan dengan keadaan susah payah Oke Itu masih bisa diterima Dan kemudian Dia berkata Dia mengatakan Itu masih bisa Sama saja Tidak ada masalah Pas pada terjemahan Serta kami Dia sudah agak tersendat lama disitu Tapi subhanallah Akhil bisa Mengulang Mereview Dan akhirnya bisa Menerjemahkan Dengan lengkap Ada perbedaan Dalam terjemahan Waw Atof Dengan Atau Akhil menerjemahkan Atau Padahal disitu adalah Waw Yang mendaki dan sukar Dan kemudian Dari terjemahan Akhil Tadi Ada perbedaan Antara kata Berada Dengan hidup Jadi lakil menerjemahkan Mereka hidup Dalam neraka Dan Ditutup rapat Kalau ditafsirkan Masih ada Kebunan tafsir Tapi Dalam Yang Para ulama Tafsir Para ulama terjemah Memilih kata Berada dalam neraka Yang ditutup Agak mirip Masih bisa diterima Semoga Allah mudahkan Ya terima kasih Abu Amir Faisal Fad Memangkau Alih bahasa itu Tidak bisa spesifik Sama persis ya Tapi minima mendekati mungkin ya Itulah kesulitannya juga Silahkan Karena Bila Bagaimana bacaan akhil hari ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Untuk bacaan akhil hari ini Bagus Dan baik Tadi cuma Jangan langsung merapatkan Gigi nya Kasih waktu Khusus untuk Untuk memperjelaskan Suara gunnah Terus Harfad dal Yaqulu ahlektu malal lubada Gak da Gak lubada Dia lubada Da Bukan da Ya beda suaranya Da terlalu Da itu terlalu Apa ya Terlalu kencang gitu Da Ketika melafalkan Aw ito'am Fi yawmin Di mas Gho Harfad gho Ditebalkan Dan perjelaskan suaranya Gho Mas Gho Tadi hilang sedikit suaranya Yang saya Yang Kak Nabilah suka Di penampilan terjemahannya Adalah Itonasinya Jadi jelas Ini adalah pertanyaan Ini adalah Ini sampai Dia menggambarkan Tadi sangat membutuhkan Katanya Itu Itu menggambarkan sekali Bahwa Oh bukan hanya Sangat membutuhkan Tapi sangat membutuhkan Jadi Itonasi suaranya Akhil ketika membaca terjemah Itu sangat Mewakili sekali Jadi luar biasa Akhil hari ini Terima kasih Kak Nabil Abdul Rahim Masih mengenai Bacaan Akhil Silahkan Saya Hussein Jabir Ya Bismillah Masya Allah Tabarakallah Bacaan yang luar biasa Seperti Kebiasaan Akhil Suara bagus Iramaniya indah Cuma sedikit Yang perlu Distabilkan Masalah huruf yang sukun Ya Kadang-kadang jelas Kadang-kadang tidak Ya Jadi Misal Ulaika Ashabul Maymana Jelas disini Begitu ayat berikutnya Hum Ashabu Hilang lagi Sat Yang jelas Jadi Perlu Distabilkan Masalah huruf yang sukun Harus dijelaskan Ya Terima kasih Saya Hussein Jabir Udah Akhil Sudah selesai Ucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Akhil Walaupun Tandang Untuk Akhil Terima kasih Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan